Berikan semangat luar biasa Anda, saya pengen dengar semangatnya, halo Luar biasa sekali semangat Anda, tepuk tangan dulu ya untuk kita semua Terima kasih semangat Anda, para pengunding Safari Priga, setelah tadi Anda sudah menyaksikan berbagai macam pertunjukan satwa Yang kami lepas bebas seperti di habitat aslinya, di kesempatan sore hari ini Kediran kedua hari, kami akan menunjukkan aksinya di hadapan Anda Bersama Sabinda dan juga kedua pelatihan, kami ada Kak Susilo Dan di sebelah sana, bersama Kak Eko Selamat sore Yang mengucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan Para pengunding Safari Priga, di kesempatan sore hari ini tidak lupa Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, ada dua harimau penggal kami dari India Nampaknya, kali ini dua harimau kami sudah nyari atas debatuan dan akan disusul oleh para piperharimau kami Anda bisa saksikan di sebelah sana, ada dua ekor harimau kami Ada satu ekor harimau putih kami dan ada satu ekor harimau coklat kami Harimau putih kami, dia bernama Sinta Sedangkan harimau coklat kami, dia bernama Rasna Saat ini kita berusia 1 tahun, sedangkan Rasna berusia 0 tahun Dan memiliki nama latihan yaitu Pantera Anda bisa saksikan di sebelah sana ya Rekan-rekan saya sudah memberikan susu kotak segar ya Langsung diberikan seperti ini Sambil mengangkat kaki depannya, kasih tepung tangan dulu ya Untuk penampilan kedua harimau bernyala ini Ada yang tahu enggak ini kenapa diberi susu kotak segar ini ada yang tahu kenapa? Haus, karena haus ya panas-panas gini Bapaknya haus pak, kok kenceng banget ini Haus bu ya kata bapaknya Ini kami lakukan tepatnya untuk penambahan nutrisi Yang dibutuhkan oleh harimau yang sudah hadir untuk anda ini Karena harimau-harimau ini kami ambil, kami rawat serta kami latih pada saat hidupnya sudah tidak mau menyusui Bahkan hidupnya sudah tidak mau merawatnya lagi Sehingga di sini peran kipar harimau adalah sebagai ibu pengantin dan harimau yang sudah tidak mau merawatnya Kali ini harimau kami akan turun mendekat ya Untuk anda, supaya anda bisa menyaksikan lebih jelas lagi Bagaimana sih struktur tubuh yang dimiliki oleh harimau bengala Anda bisa saksikan seperti ini Kembali di susu kota duduk santai sekali ya Di atas rumputan seperti ini Anda bisa saksikan satu kedekatan bersama kipar safari prigen Para pengunjung safari prigen, harimau adalah satwa dari jenis urdo karnikora Atau pemakan daging Sehingga mereka memiliki struktur gigi yang sangat lengkap sekali Mereka memiliki gigi tari yang berfungsi untuk mencabit-cabit mangsanya Kalau itu mereka juga memiliki gigi graham yang berfungsi untuk mengunyah dari mangsanya yang sudah dicabit-cabitnya Dan penampasan gigi ferinya berfungsi untuk mencabit bunuh mangsanya dari mangsanya yang sudah digampangkan Dan di sebelah sana Anda bisa saksikan dengan saya menunjukkan bahwasannya tari dari harimau Pada saat usia 5-10 tahun tarinya sudah mencapai 7 cm Namun tahu kak ayah pada saat usia dewasa tarinya bisa lebih panjang lagi Bahkan mencapai ukuran hingga 15 cm Wow panjang juga ya tarnian dimiliki oleh harimau Jadi anda bisa saat ini kabar kenalannya sudah langsung saja kali ini Akan ada aksi yang pertama ada rasna harimau coklat kami Tentunya bersama Kak Eko di sebelah sana Dan di kesempatan sore hari ini Rasna akan menunjukkan keinjahannya Dengan jam di bidara bersiap-siap terlebih dahulu Bersama Kak Eko di sebelah sana Yo rasna dibanggil sama Kak Eko Ambil lancang-ancang dulu sayang di sebelah sana Seperti ini bersiap-siap terlebih dahulu Kak Eko bagaimana sudah siap Kak Eko? Oke sudah siap Bersiap-siap kali di sebelah sana Rasna akan mengambil lancang-ancang terlebih dahulu Rasna dibanggil sama Kak Eko sayang Balik badan dulu yo itu dia Nah bisa saksikan sudah bersiap kali ini Harimau coklat kami bernama Rasna Berlari seperti ini kali di dalam Kasih tepuk tangan dulu ya Dan tampilnya Rasna Harimau coklat kami Anda bisa saksikan ya Satu kelincang dan juga kelenturan tubuh Yang ditunjukkan oleh harimau bendala kami Dan para pengunjung safari trigen Ini mereka pada saat berburu unggas ya Karena 15% dari harimau mereka berburung Seperti ayam ataupun burung yang sedang terbang rendah saja Dan di sebelah sana nampaknya harimau putih kami bernama Sinta Juga sudah bersiap untuk menunjukkan aksinya Kali ini Sinta akan meloncat dari bebatuan yang satu Ke bebatuan yang lainnya Dan ini ibarat mereka pada saat berburu mamalia Seperti kijang, rusak, ataupun jenis rodensia Kak Susilo sudah siap langsung diangkat jempolnya Oke kalau gitu Kak Susilo dipersiapkan dulu Kali ini ada Sinta Yuk sayang Sinta Malah duduk santai ini Kak Susilo Ayo dirayu-rayu dulu Kak Susilo Kenapa sayang Sinta Turun perlahan ya Anda bisa saksikan seperti ini Balik badan dulu sayang Sudah dirayu-rayu nih sama Kak Susilo Balik badan dulu sayang Kalau nanti sudah berhasil Dikasih hadiah dari Kak Susilo Dan juga pengunjungnya Tentunya hadiah tepuk tangan yang meriah dari Anda Bersiap-siap terlebih dahulu kali ini Kembali di sebelah sana Kak Susilo Ini masih manggut-manggut aja ini Kak Susilo Sintanya ini Malah pengen tiduran ini Kak Susilo Ibu-ibu Oke ditungguin Kak Susilo Gak apa-apa Kau usah dipaksa dulu satwanya Dan pada pengunjung sahabat ini Seratus tahun yang lalu Ratusan ribu harimau Pernah menjelajahi wilayah Indonesia Di antaranya ada Pulau Jawa Bali dan juga Sumatera Salah begini loncatan pertama dan kedua Tepuk tangan dulu ya untuk Sinta Rani mau kami Akhirnya finish juga Kak Susilo Ini ya Sintanya Selagi rayu Rani ini Mau juga untuk loncat kebatuannya Dan kali ini Kak Eko Rani mau juga ini dayanya Siap kali ini Rani juga akan loncat Dan kebatuan yang satu Kebebatuan dan lainnya Namun disini akan ada rintangannya Yaitu rekan kami sendiri Ada Kak Susilo di sebelah sana Akan berdiri Di antara Bebatuan Bagaimana keaksinya Kita saksikan bersama Seperti ini loncatan pertama Dengan beri tangan Semakin ada Bisa saksikan Ekstrim sekali Bukan di sebelah sana Kasih sih loh Gak apa-apa kan ya Gak apa-apa mas Ya mana Anda bisa saksikan Di sebelah sana Harimau kami Sudah berhasil Untuk menunjukkan aksinya Di hadapan Anda Dan para mulia Musapa dikirikan Akibat perburuan Satwa liar Harimau Jawa Dan juga Harimau Bali Yang dimiliki oleh Indonesia Mereka sudah Punah terlebih dahulu Harimau Jawa Terakhir dikirikan Di tahun 1940-an Sedangkan Harimau Bali Terakhir dikirikan Di tahun 1970-an Dan para munyong Sahabat dikirikan Setelah tadi Loncat-loncat Harimau Kali ini Harimau Kali ini Akan berlemba Tentunya Di hadapan Anda Nomornya Yaitu Menaiki Tiang Yang ada Di hadapan Anda Kira-kira Tingginya Berapa ini Kak Tiangnya 10 meter 10 meter Wow Tinggi sekali Akan Kali ini Harimau Kami berhasil Untuk Menaiki Tiang Yang ada Di hadapan Di hadapan Anda Di hadapan Anda Dengan ini Dan mereka Pada saat Berburu Beri mata Bersiap-siap Terlebih dahulu Karena saya akan Coba memasangkan Ubahnya Dan apabila Sudah siap Kak Susilo Teriak Yoya Siap Ini dia Seperti ini Bersiap Kali Ini Dek Wah Ternyata Sinta Sudah sampai Duluan Di sebelah Sana Ini Kasih tepuk tangan Dulu Untuk Kedua Harimau Kami Anda Bisa Saksikan Pada saat Turun Seperti ini Turunnya Pelan-pelan Ya Selain Pelan-pelan Turunnya Mereka Akan Mencakar-cakar Seperti Dan juga Menggerakkan Ekornya Mereka Mencakar-cakar Seperti ini Mereka Melakukan Untuk Mengasah Kuku Kaki Depannya Agar Tetap Terlihat Bersih Dan juga Ruci Serta Terhindar Dari Kuman Atau Kuman Dan Mereka Ke kanan Ke kiri Ke kanan Dan juga Ke kiri Karena Mereka Harimau Adalah Sebagai Alat Penyimpan Pada saat Mereka Berlari Sudah Dikasih Hadiah Tepuk tangan Dari Pengunian Harus Lebih Semangat Ya Tinta Ya Rasna Dikasih Tepuk tangan Lagi Terima Kasih Atas Apresiasi Anda Dan Para Pengunjung Safari Brigand Harimau Memisi Loreng Namun Loreng Antara Yang Satu Dan Yang Lainnya Berbeda Sama Halnya Dengan Garis Tangan Kita Tengok Dulu Garis Tangannya Sama Nggak Sayang Kanan Sama Giri Nggak Sama Kata Adanya Betul Sekali Nggak Sama Sama Halnya Dengan Loreng Harimau Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya Berbeda Dan Loreng Juga Memiliki Manfaat Pada Saat Mereka Berbur Masa Yaitu Sebagai Alat Nyaman Pada Saat Mereka Berbur Dan Para Penghujung Safari Berat Dari Harimau Pada Satu Satu Jewasa Bisa Mencapai 250 Kilogram Wow Benar Juga Dan Tidak Hanya Macam Tutul Yang Pandai Memanjat Kondisi Kesempatan Sore Hari Ini Akan Dibuktikan Oleh Harimau Coklat Kami Bernama Rasna Bagaimana Kak Eko Sanggup Kali Ini Rasna Oke Siap Terus Ini Semangat Sekali Saya Rasna Tunjukkan Bagaimana Semangat Untuk Memanjat Di Tinggian 3 4 Meter Bersiap Siap Terlebih Dahulu Akan Gantali Dia Berhasil Untuk Memanjat Ketinggian 3 Meter Dan Akan Meloncat Keempat Meter Bersiap Siap Seperti Ini Sudah Mulai Memanjat Menuju Ketinggian 3 Meter Terlahan Tapi Pasti Dan Akan Bersiap Untuk Menuju Keempat Meter Yuk Rasna Locat Kasih Tepung Tangan Dulu Dari Tantunya Rasna Harimau Benggala Kami Anda bisa Saksikan Ya Kaki Depan Dan Kaki Belakannya Berbeda Lebih Banyak Kaki Belakannya Dan Kaki Belakannya Dikunakan Sebagai Alat Tentunya Pada Pada Saat Mereka Berlari Dan Para Pelunyong Safari Kami Ingatkan Lagi Setelah Pertunjukan Berlasi Jangan Buru Buru Beraja Karena Anda Bisa Mencoba Sensasi Terbaru Kami Yaitu Memberi Makan Harimau Kami Secara Langsung Yuk Mulai Dari Sekarang Disiapkan Dana Konservasinya Hanya Dengan 50 Bidia Saja Bersama Satu Keluarga Dan Juga Memberi Makan Di Bari Makan Secara Langsung Silahkan Bagi Anda Yang Berminat Langsung Bisa Memang Pertunjukan Kami Dan Kesempatan Sore Hari Ini Kesempatan Ada Siapa Di Sebelah Sana Tentunya Ada Kita Akan Menunjukkan Aksinya Kali Ini Akan Mencebur Kedalam Kolam Yang Berada Di Sebelah Sana Sinta Harimau Putih Kami Akan Kekal Ini Berhasil Untuk Mencebur Kedalam Kolam Seperti Ini Sinta Yuk Saya Sudah Siap Dilihat Dulu Mana Ini Seperti Satu Dua Tau 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 Wow Berhasil Ini Yang Mau Nemenin Sinta Mandi Langsung Angkat Tangan Sebelah Sini Gak Mau Gak Mau Ya Dan Kesempatan Sore Hari Tidak Hanya Sinta Saja Yang Untuk Dalam Kolam Kali Ini Tentunya Ada Rasna Harimau Coklat Kami Dan Bersiap Terlebih Dahulu Untuk Mencebur Kedalam Kolam Kekal Loncat Tanya Harus Lebih Tinggal Dari Sinta Oke Sudah Siap Kali Ini Yuk Kita Tunggu Bukinya Dari Kekal Bersiap Terlebih Dahulu Kali Sudah Semangat Kali Ini Rasna Harimau Coklat Kami Bersiap Siap Terlebih Dahulu Di Sebelah Sana Dan Kekal Sudah Mempersiapkan Umbangnya Seperti Ini Sudah Tunggu Dari Rasna Kali Bersiap Bagaimana Kekal Sudah Siap Yuk Saya Rasna Balik Badan Dulu Seperti Ini Kali Ini Satu Dua Dan Bagaimana Ini Kak Eko Kemal Lagi Tunggu Oke Kesempatan Kedua Kali Harus Berhasil Kali Ini Bersama Kak Susilo Di Sebelah Sana Kak Susilo Locanya Harus Tinggi Ini Kak Susilo Kesempatan Terakhir Kali Ini Sayang Rasna Semangat Dulu Yuk Boleh Kasih Semangat Tepuk Tangan Dari Tampilnya Rasna Kali Sudah Dikasih Tepuk Tangan Dulu Dan Harus Loncat Yang Tinggi Tali Ini Bersiap Terlebih Dahulu Di Sebelah Sana Ini Dia Rasna Satu Dua Tepuk Tangan Yang mana Ini Untuk Rasna Harimau Coklat Kami Akankah Kedua Harimau Kami Ikut Punah Nyusul Harimau Jawa Bali Dan Kastia Yang Sudah Punah Terlebih Dahulu Itu Merupakan Tanggung jawab Kita Bersama Dan Dengan Mencegurnya Harimau Kami 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 Berakhir Pula Perkirkan Kita Di Ketemuan Sore Hari Ini Terima kasih Banyak Atas Kunjungan Anda Saya Kisah 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 Sampai Jumpa Jumpa Sampai 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 Sampai